Indeks harga saham gabungan dibuka melemah pada awal perdagangan Selasa 22 September 2020. Pada pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat, indeks harga saham melemah 75,62 poin atau 1,151 persen ke Rp4.923.072. Sebanyak 42 saham naik, 198 saham turun, dan 93 saham stagnan. Seluruh sektor kompak melemah. Sektor-sektor saham dengan pelemahan terdalam adalah sektor perkebunan yang turun 2,46 persen. Sektor industri dasar turun 1,95 persen, dan sektor pertambangan turun 1,82 persen. Total volume perdagangan saham di bursa pagi ini mencapai 526,77 juta saham dengan total nilai Rp388,54 miliar. Top gainers LQ45 pagi ini adalah PT Indofood CBP Sukses Makmur 0,44 persen, PT Adaro Energi TBK 0,49 persen, PT Indofood Sukses Makmur 0,66 persen. Sedangkan top losers LQ45 pagi ini adalah PT Ciputra Development TBK 3,76 persen, PT Merdeka Cooper Gold TBK 3,18 persen, dan PT Rajaya Swasembada TBK 3,14 persen. Investor asing mencatatkan pembelian bersih Rp1,59 miliar di seluruh pasar. Saham-saham dengan pembelian bersih terbesar asing adalah PT Astra Internasional TBK 3,6 miliar, PT Indofood Sukses Makmur TBK 2,3 miliar, dan PT Bank Mandiri Persero TBK 2,1 miliar. Terima kasih telah menonton!